Oke teman-teman langsung saja kita praktekkan disini cara membuat daftar isi secara otomatis ya tanpa harus kita menulis nomornya berapa nomornya berapa ini halaman berapa dan seterusnya lah karena itu terlalu ribet jadi kita gunakan cara yang otomatis langsung saja disini saya sudah membuka file proposal ya proposal skripsi dimana ini daftar isinya masih kosong dan akan kita buat daftar isi secara otomatis perlu teman-teman ketahui bahwa disini kita harus menambahkan nomor halamannya terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum tahu cara menambahkan nomor halaman berbeda tiap halaman pada microsoft word silahkan teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas ini guys nah nanti teman-teman bisa memahami secara betul proses pembuatan nomor halaman berbeda tiap halamannya baiklah teman-teman disini saya sudah menambahkan nomor halamannya tinggal kita membuat daftar isinya oke langsung saja kita praktekan langkah pertama yang harus kita lakukan kita fokuskan untuk membuat heading 1 ataupun heading 2 heading 1 itu seperti judul ini ya kata pengantar kemudian daftar isi bab 1 yang besar-besar ini merupakan heading 1 oke langsung kita praktekan dengan cara kita blok kata pengantarnya kemudian kita klik heading 1 disini nah disini otomatis formatnya berubah jadi kita rubah terlebih dahulu disini rata tengah kemudian untuk format fontnya itu menggunakan times new roman ya kemudian kita rubah menjadi warna hitam setelah itu kita bol ya dan kita atur spasinya menggunakan 1,5 nah seperti ini ini berada di heading 1 kemudian ini kita format painter ya letakkan kursor di kata pengantar lalu formatnya kita copy kemudian kita masuk di daftar isi kita blok seperti ini maka secara otomatis disini dia menjadi heading 1 oke jangan lupa kita letakkan kursor lagi disini kita klik format painter lagi untuk bab 2 nya juga untuk bab 1 nya juga kita format oh iya jangan lupa format painter ya di bagian yang sudah kita format menjadi heading 1 kita cari bab 2 nah bab 2 disini oke maka akan menjadi heading 1 kita format painter lagi cari bab 3 oke disini sudah ketemu bab 3 ya oke bab 3 sudah berubah menjadi heading 1 setelah kita setting heading 1 kita lanjut di heading 2 guys kita kembali ke atas lagi kita tentukan heading 2 heading 2 adalah sub bab contohnya adalah latar belakang masalah ini ini adalah heading 2 kita klik heading 2 kemudian formatnya tentunya berubah jadi kita blok lagi kita ubah formatnya format fontnya tadi times new roman kemudian ini kita ubah menjadi angka 12 warnanya juga kita ubah menjadi warna hitam spasinya menjadi 1,5 seperti itu kemudian tadi A ya jadi kita numberingnya ubah juga menjadi A seperti ini maka secara otomatis formatnya akan kembali seperti semula dan headingnya sudah menjadi heading 2 atau sub bab jangan lupa kita klik format painter lalu kita cari yang B pokoknya heading 2 kita samakan dulu formatnya nah ini ada rumusan masalah kita ubah formatnya kita format painter nah disini tujuan penelitian juga jangan lupa klik format painter lagi nah disini ada sistematika penulisan jangan lupa format painter lagi nah apabila teman-teman ingin skip proses ini silahkan teman-teman bisa nah disini saya percepat ya guys supaya tidak terlalu lama videonya oke teman-teman nah disini untuk format heading 2 nya sudah sampai akhir ya di halaman terakhir halaman 31 ini sudah berubah menjadi heading 2 nah sepertinya kita tidak membutuhkan heading 3 nya jadi cukup menggunakan heading 1 dan heading 2 sebagai contoh teman-teman nah terus bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatisnya silahkan kita letakkan kursor di bagian daftar isi ya setelah daftar isi kemudian kita klik di bagian reference nah disini di atas ada reference kemudian kita di pojok atas kiri nah disini ada tabel of content nah disini teman-teman bisa memilih beberapa format yang ada di disini ya tabel of content saya contohkan untuk menggunakan tabel yang kedua silahkan teman-teman bisa klik maka secara otomatis disini akan ada daftar isi secara otomatis akan tetapi formatnya belum sesuai yang kita inginkan format font nya ya coba kita masuk di bagian home nah disini menggunakan timesduroman dan font size nya menggunakan angka 11 jadi kita ubah menjadi angka 12 ya kemudian untuk spasinya kita buat 1,5 lines oke seperti ini untuk font nya kita ubah menjadi 12 untuk tabel of content nya ini bisa kita hapus klik delete ini sudah jadi ya kata pengantar di halaman 1 angka romawi daftar isi halaman 2 kemudian bab 1 ini nomor nya sudah sesuai dengan yang kita inginkan tinggal kita atur proses layout nya apabila disini kita ingin merubah nomor yang ada di bawah sini misalnya kita ingin menambah satu halaman lagi atau gimana ya nanti ini akan secara otomatis berubah nomor halaman nya tinggal kita klik update tabel seperti ini update page number early jadi ini yang di update hanya nomor nya saja lalu klik ok seperti itu nah disini sepertinya ada warna di balik tulisan nya akan tetapi ini tidak mempengaruhi ketika kita nge print atau mencetak nya oke coba kita misalkan print preview hasilnya bagaimana daftar isi nah hasilnya akan seperti ini jadi kita tidak perlu repot-repot untuk merubah angka-angka nomor halaman nya apalagi ada perubahan data misalnya penambahan halaman ataupun pengurangan halaman jadi kita akan kesulitan setup ulang lagi nomor halaman yang ada di daftar isi kalau seperti ini tinggal kita update secara otomatis gimana teman-teman cara membuat daftar isi secara otomatis tentunya akan mengudahkan pekerjaan kita bukan nah semoga ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe untuk berlangganan video terbaru dari tutorial office dadah